Orang-orang mengatakan bahwa mereka telah melihat Henry melotot keluar dari jendela di lantai dua, dan Mary, terkenal karena sering mematikan kamera para pengunjung ketika hendak mengambil foto. 7 bangunan paling berhantu di dunia dan sejarah kelam mereka Beberapa tempat paling berhantu di dunia tidak hanya memberikan ketakutan kepada siapapun yang mengunjungi, melainkan terkadang tempat-tempat tersebut bisa memberi kita pandangan yang lebih dalam tentang sejarah budaya masa lalu. Mulai dari Chateau de Trecesan di Perancis, yang diduga dihantui oleh seorang wanita muda yang diyakini dikubur hidup-hidup di tempat itu, hingga Morgan House di India, yang dikatakan masih dikunjungi oleh Spektral, istri yang disiksa yang pernah tinggal di sana, lokasi-lokasi ini tidak hanya menjadi tempat tinggal untuk hantu-hantu yang diceritakan saja. Tetapi juga legenda dan sejarah kelam yang telah diturunkan selama beberapa dekade, atau bahkan berabad-abad, tetapi juga legenda dan sejarah kelam yang telah diturunkan selama beberapa dekade, atau bahkan berabad-abad. Tidak heran mengapa lokasi-lokasi ini memiliki daya pikat tersediri yang dengan sedemikian rupa dapat menarik para pelancong dari berbagai negara. Mereka tidak hanya menawarkan perasaan merinding yang satu paket dengan suhu dingin yang menusuk tulang, tetapi juga kesempaan untuk merasakan hubungan dengan jiwa-jiwa yang sudah ada sebelumnya, orang-orang yang ada di tanah tersebut sebelum zaman kita. Dan jika semua itu tidak kamu dapatkan, ya setidaknya beberapa tempat di bawah ini akan sangat epic untuk kamu upload di Instagram. Berikut ini adalah tujuh bangunan paling berhantu di dunia dan sejarah kelam mereka. Beijing, China, Chaonei Noh, 81, atau Gereja Chaonei, tercatat sebagai rumah berhantu paling terkenal di Beijing. Sementara tidak ada catatan yang menjelaskan mengapa rumah itu dibangun, ada banyak penghilangan yang terkait dengan properti itu. Di pintu masuk Chaonei Noh, 81 ada pemberitahuan yang menyatakan bahwa tidak ada hantu di bangunan tersebut. Tetapi kisah dan legenda yang tersebar mengatakan sebaliknya. Salah satu kisah seram yang paling umum adalah tentang Nyonya seorang pejabat pemerintah yang meninggal karena bunuh diri di sana, setelah pejabat itu meninggalkannya selama perang komunis. Legenda lain menyatakan bahwa rumah itu sebenarnya ditugaskan oleh seorang pendeta Inggris yang bermaksud agar bisa dijadikan sebuah gereja, tetapi beliau hilang sebelum pembangunannya selesai. Lalu, ada tiga pekerja konstruksi mabuk yang juga menghilang di bangunan itu, menurut Vintage News. Ketiga pekerja itu sebenarnya berada di gedung sebelah, namun mereka memutuskan untuk menerobos dinding yang memisahkan bangunan mereka dari rumah Chaonei, hingga akhirnya mereka tidak pernah terlihat lagi. Brittany, Francis, Chate de Trecesan dikatakan dihantui oleh seorang wanita yang dikubur hidup-hidup di properti itu. Menurut legenda, seorang pencuri mengintai Chate de Trecesan dan melihat dua orang yang sedang menggali lubang. Kemudian, dua orang itu menyeret seorang wanita muda, mengenakan gaun pengantin, dan melemparkan tubuhnya ke dalam lubang. Pencuri itu berlari pulang dan memberitahu istrinya tentang apa yang telah dilihatnya, mengklaim bahwa ia telah mendengar kedua orang itu mengatakan bahwa mereka telah mengubur wanita muda itu hidup-hidup karena dia telah mencemarkan nama baik keluarganya. Istrinya menyuruhnya berlari kembali dan menyelamatkan wanita muda itu, tetapi semuanya sudah terlambat. Karena begitu dia kembali, pengantin wanita muda itu sudah mati. Kalimpong, India, Morgan House Dikatakan dihantui oleh Mr. Morgan, yang meninggal di rumah dan dilaporkan disiksa oleh suaminya sebelum kematiannya. Morgan House pernah ditempati oleh Tuan dan Nyonya Morgan, yang tinggal di tempat itu tak lama setelah menikah. Legenda menyatakan bahwa Tuan Morgan adalah seorang pria yang sering menyiksa istrinya. Sehingga membuat sang istri terpuruk ke dalam kesedihan dan penderitaan dan akhirnya meninggal. Setelah kejadian itu, Mr. Morgan memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Selama beberapa dekade, rumah itu dibiarkan dalam keadaan terbengkalai, sampai pemerintah India mengambil kendali. Sekarang, rumah itu dijadikan sebagai hotel butik. Meskipun orang-orang masih melaporkan mendengar suara ketukan dari langkah kaki Mr. Morgan di lorong. Toronto, Ontario, Casaloma Memiliki cerita hantu yang berasal dari tahun 1930-an. Kastil ini dibangun oleh pengusaha Sir Henry Pelat pada tahun 1914 untuk istrinya, Lady Mary Pelat. Akhir-akhir ini, pengunjung dan staf pekerja di kastil melaporkan melihat penampakan, disentuh oleh sosok yang tak terlihat, dan bahkan mendengar suara tanpa sosok apapun. Kastil ini dikatakan dihantui oleh beberapa hantu, salah satunya dikenal sebagai The White Lady, dia diyakini sebagai pelayan di kastil itu pada awal 1900-an. Kemudian, ada terowongan bawah tanah, di mana para tamu melaporkan telah berbicara dan berinteraksi dengan hantu lain. Laporan mengatakan bahwa orang yang sebelumnya hidup di terowongan itu adalah teman Sir Henry, yang disewa untuk menjaga kudanya. Ada juga rumor penampakan Sir Henry dan istrinya Lady Mary. Orang-orang mengatakan bahwa mereka telah melihat Henry melotot keluar dari jendela di lantai dua, dan Mary, terkenal karena sering mematikan kamera para pengunjung ketika hendak mengambil foto. Batu Gajah, Malaysia, Kastil Keli Dianggap sebagai salah satu tempat paling berhantu di Malaysia. Pembangunan Kastil Keli dimulai pada tahun 1915, tetapi berhenti pada tahun 1926 setelah pemiliknya, William Keli Smith, meninggal. Kastil tersebut kemudian dijual, dan terbengkalai. Sejak itu, rohnya dikatakan menghantui lantai dua kastil, dan seorang gadis muda, yang diyakini sebagai putrinya. Juga diduga telah terlihat di sekitar kastil. Selama Perang Dunia II, tentara Jepang dikatakan telah mengeksekusi tahanan di halaman kastil, meninggalkan aura kelam yang menakutkan dan membuat siapapun merinding ketika memasuki area kastil. Bogota, Colombia, Casa de la Poesia Dikatakan dihantui oleh penyair yang pernah tinggal di sana. Sekarang memang sebuah museum, namun dulu Casa de la Poesia, secara harfiah, House of Potri, pernah menjadi rumah bagi penyair Jose Asuncion Silva. Tragisnya, ia meninggal karena bunuh diri di rumah itu pada tahun 1896, menurut The Culture Trip. Sejak saat itu, orang-orang yang melewati temp tersebut sering mendengar suara rangan ataupun bisikan-bisikan tak jelas dari dalam. County of Valley, Irlandia, Castile Charleville Dianggap sebagai salah satu tempat paling berhantu di seluruh Eropa. Castile Charleville berasal dari tahun 1798 ketika dibangun untuk Earl of Charleville William Berry dan keluarganya. Hak milik itu terus berlanjut di keluarga William Berry hingga pada tahun 1963, Charles Berry tiba-tiba mati. Dan sekarang ini, banyak orang-orang yang melaporkan sering mendengar suara-suara tanpa sosok dan juga musik klasik di seluruh bangunan. Para pengunjung juga mengklaim bahwa suara anak-anak yang bermain memenuhi ruangan yang dulunya adalah kamar anak-anak dan penampakan seorang gadis muda bernama Harriet sering terlihat di tangga. Harriet meninggal pada 1800-an saat dia sedang bermain di tangga. Legenda juga mengatakan bahwa seorang gadis kecil dapat didengar sedang tertawa atau berbicara, dan bahkan bisa memindahkan furnitur. Castile itu dilaporkan dibangun di atas tanah kuno tempat para pemimpin agama pernah bersidang. Pemilik properti saat ini mengatakan mereka telah melihat sosok berkerudung berjalan-jalan di halaman castile. Itulah 7 misteri bangunan berhantu di dunia dalam sejarah. Jangan lupa subscribe, like dan komen supaya video-video selanjutnya gak ketinggalan.